Karena kasus penyalahgunaan narkoba, aktor Tio Pakusodewo dituntut pidana dengan hukuman 2 tahun penjara oleh jasa penuntut umum dalam persidangan yang diselenggarakan selasa 5 Januari 2021. Sebelumnya, aktor kawakan tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian di tanggal 14 April 2020 atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti berupa paket ganja seberat 18 gram termasuk dengan alat hisap atau bong. Penangkapan ini bukanlah yang pertama karena di tahun 2017, Irwan Susetio Pakusodewo alias Tio Pakusodewo juga pernah ditangkap oleh polisi terkait dengan penggunaan sabu dan difonis hukuman 9 bulan penjara. Dalam persidangan ini terdapat hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya. Hal yang memberatkan adalah Tio pernah terkena kasus narkoba sebelumnya dan hal yang meringankan adalah perlakuan yang sopan dan penyesalan yang ditunjukkan selama persidangan. Tuntutan 2 tahun penjara yang dilayangkan oleh jasa penuntut umum didasari pada bukti bahwa Tio terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri dan dituntut hukuman berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menanggapi hal ini, pihak kuasa hukum Tio, Joshua Nainggolan akan mengajukan nota pembelaan. Karena menurutnya Tio merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba sehingga Tio seharusnya dapat menjalani rehabilitasi. Rencananya nota pembelaan ini akan disampaikan pada persidangan berikutnya di tanggal 12 Januari 2021.